Oke ketemu lagi dengan Ancik disini. Nah Ancik disini akan memberikan tutorial atau tips and trick bagaimana caranya bug untuk barang melayang ya. Kita akan bikin barang itu melayang atau terbang biar sebagai dekorasi di jalan-jalan guys. Bagaimana caranya? Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang memberikan trick ini yaitu anggota grup discord gue yaitu discord Ancik sendiri. Saya ucapkan terima kasih yang udah sharing di grup itu ya kan. Mungkin gue gak bisa sebutin karena banyak banget yang ngasih trick ini. Dan kalau kalian udah penasaran bagaimana caranya. Kalian jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu. Sudah? Terima kasih banyak. Yuk kalian udah penasaran langsung aja kita ke kontennya bagaimana cara membuat barang bisa melayang atau terbang seperti di luar angkasa. Let's do the go! Oke kita sudah masuk di Warnet Lab versi 2.10.1. Kalau gak Warnet Simulator versi 2.10.1. Oke buat kalian udah penasaran bagaimana caranya kalian perlu bawa yaitu adalah barangnya adalah lukisan. Itu yang pertama kita bawa. Sama yang kedua ada barangnya adalah asteroid. Ini menurut gue yang bisa guys. Kalau barang lain sepertinya tidak bisa. Kita akan coba bawa kacamata pahlawan sama mangkok. Oke ini kita percobaan ya guys ya. Bagaimana bang caranya? Kalian lihat ke atas ya seperti ini. Kalian bawa lukisannya lalu kalian tinggal buang seperti ini. Mau lompat kalau makin tinggi ya. Kita gak pakai lompat dulu. Kita tinggal buang. Lalu kalian di ESC seperti ini alias pause ya. Kalian kembali ke halaman utama guys. Oke lalu kalian masuk lagi. Barangnya akan terbang. Dan lihat itu guys. Taraaa. Nah oke selanjutnya kita akan coba sambil lompat guys ya. Kita lompat, buang. Dan di ESC ya. Kalau di PC itu ESC. Kalau di kalian harus di pause. Lalu kalian ke halaman utama. Dan lalu kita balik ke play lagi. Dan ternyata barangnya terbang guys. Dan ini di versi 2.10.1 ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di kanan atas ini. Oke. Kalau sudah berarti untuk lukisan barangnya berhasil ya guys ya. Sekarang kita coba asteroid ini guys. Oke. Seperti biasa kita tidak perlu lompat dahulu. Kita hanya lempar aja. Lempar. Lalu kita ESC. Lalu kita ke halaman utama. Kan udah pause nih. Kita halaman utama. Lalu kita play. Apakah bisa terbang untuk asteroid? Sepertinya bisa. Nah seperti galaksi kan. Galaksi tata surya itu bener bisa terbang. Dan ini bisa. Makanya. Gak tau ini bug atau fitur. Gak tau nih. Menurut kalian. Seperti ini bug atau fitur guys. Kalau gue dari tata surya ini. Sepertinya ini fitur. Tapi kalau dari lukisan ini sepertinya bug. Jadi kan beda-beda. Oke. Kita akan coba lagi dengan lompat ya. Gak tau ini. Bawa sebuah tata surya. Gak tau apa ini. Kita akan coba sampai lompat. Set. Dan kita ESC. Kita pause ya. Halaman utama. Terus play. Dan pelutuhnya terbang guys. Tuh liat. Mantap kan. Dan sekarang kita coba dengan kacamata napos. Apakah juga bisa terbang seperti ini. Melayang seperti ini. Kita akan coba tanpa lompat. Set. ESC. Halaman utama. Dan play. Apakah bisa dan tidak bisa guys. Jatuh kacamatanya. Tuh kan. Terus kita coba lagi guys. Dengan mangkok ya. Mangkok kita coba untuk lempar ya. Dengan lompatan. Satu. Dua. Tiga. Lompat. Set. ESC. Halaman utama. Lalu kita play. Dan ternyata tidak ngebug. Malah jatuh mangkoknya. Jadi yang bisa bug. Yang gue temuin ya. Dan gue dapat informasi dari teman-teman discord gue ya. Kalau disini ada almarhum napos ya. Itu juga ngasih informasi mengenai bug ini. Terima kasih banyak ya. Nah ini ternyata dua barang ini tidak bisa. Kalian bisa coba eksperimen di barang lain. Seenggaknya dasarnya. Untuk bug melayang atau terbang ini ya. Terbang barang ini. Kalian bisa cobain di barang lainnya. Tidak tahu ada yang bisa selain ini apalagi. Kalian bisa tulis di komentar di bawah guys ya. Mengenai bang selain Pluto atau Tata Surya. Selain lukisan itu ada lagi bang. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Seperti itu aja guys ya. Untuk konten kali ini. Kalau ini bermanfaat atau menarik. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan bye-bye semuanya. See you.